eh berikutnya Pak Mangyut nah ini dia sesepuh kita dari mantan kajati ini siap perintah ketua ini sekarang diuji nih mau jeruk makan jeruk udah apa-apalah melihat jeruknya kalau jeruknya jeruk sangkis enak kalau jeruk beras tagi pun sekarang pun tak enak lagi sudah ada enak jeruk beras tagi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Pak ketua dan rekan-rekan dari kejaksana aku Pak Belte Jamwas, Pak Kajati, Kajari dan seluruh rekan-rekan yang hadir saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya saya merasa lucu ya gelik melihat persoalan ini saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur dua setengah tahun inspektur pengawasan di Kejagung baru kali ini menemukan kes seperti ini dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani mengkritik pimpinannya melalui medsos ini ada apa saya kira Adinda Jopi kalau memang ada Anda tidak setuju ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur kan sudah diatur itu dimana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan sebenarnya ini kau komunikasikan tidak perlu menggunakan media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan ini yang terjadi saya lihat ini yang terjadi ada apa kalau saya menilai nih pimpinan saya lihat ini Jopi ini mungkin tertarik dengan mbak sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini hebat ini jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut luar biasa ini hebat ini hebat tapi saya lihat juga kepala kejaksaan juga tidak mampu menjembatani membuat ini supaya bersambut gayung ini ini juga kalau andaikan kajarinya melihat lirikan si Jopi ini kepada si Nela ini saya kira tidak ada masalah ini udahlah kau maulah ini jaksa kau TU udahlah ayo ke penghulu nanti gampang kan gampang-gampang aja ini kan tapi ini saya kira tidak kalau saya kejarinya waktu itu wah tidak akan ada ini tidak akan kubiarkan ini seperti ini ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan kenapa ini menjadi dibiarkan ya ini ini saya lihat ini saya jujur aja melihat yang ada ini tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat ya mempermalukan juga institusi kau juga adinda apakah enggak kau pikirkan itu kau sudah memakai uniform kau enggak bangga kalau saya postingkan ini ah siapakah yang merasa dirugikan kalaupun kau benci dengan kajarimu dengan kajatimu tapi hargai dong institusi saya 34 tahun banyak pergumulan saya di kejaksaan ini saya tidak pernah melakukan itu karena saya tak ajas ya kalau di sisi pimpinan ya sudah itu loh kalau kita sudah bertaruh kalau kau dicinta kita kejaksaan jangan membuat seperti ini apalagi kau masih sumber jagung baru satu tahun kau jadi jaksa sudah berani kau membuat preming seperti itu ya dimana wibawa kejaksaan kau bikin ya saya kira enggak pantas adinda ya ya berdali kau seolah-olah mencari suatu keadilan kerugian negara menjaga uang negara aset negara tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi ini enggak pas izin keberatan jangan kau dengarkan dengarkan eh jangan-jangan kau dengarkan nanti bisa dikeluarkan dengarkan ini kau tanda dengarkan enggak boleh gitu eh dengarkan ada pimpinan di depan ada pimpinan di depan si Nella tadi yang si pelapor dilampor menjadi keundang-undang ITE ya itu saya kira Pak Cetua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang tapi yang tidak kalah menarik juga ya ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan Pak Sejamuas Belte saya enggak tahu ya tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari ya dipecat dengan pengawasan ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam satu tahun itu itu dipecat dengan tidak hormat tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa pasti ada masalah apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu kalau aku tolong di ini diperhatikan dulu ya ini ya ini kita jangan terlalu kebablasan kalau saya ya bukan karena apa-apa 29 hari dia tidak masuk mungkin ada apa apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wira-wiri atau kemana ya atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan tolong kita pikirkan yang baik jangan membabibuta aturannya seperti itu 46 hari ya ya akumulasi tidak masuk secara satu tahun totalitas itu bisa dipecat itu aturannya dengan kita tapi kalau selama dulu sebenarnya ini apakah memang iya sudah ya ada apa ini juga tolong dikaji kembali saya kira ya pemecatan ini supaya kita adil kelakuan daripada diopin saya pun tidak setuju ya saya tidak setuju sebagai adiaksa-adiaksa yang muda ya yang baru baru begini-gini aja sudah gak lawan sudah preming segala macam saya sudah setuju tapi sanksi yang dilakukan ini saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk ya mungkin saja baru dipecat tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat ini juga perlu kita tinjau kembali lagi kita normatif aja oleh karena itu pimpinan saya kira ini perlu di apa di kita berikan apa kepada kejaksaan supaya ke depan ya ya mungkin tadi kalau pun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana bisa saja dia menyatakan itu tapi kita ke fakta yang harus kita nukar yang kita dasarkan kejaksaan tolong juga mengevaluasi terus membuat pemecatan ya yang sudah terjadi sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan ya dengan perkara undang-undang ITE saya kira demikian pimpinan terima kasih terima kasih selamat menikmati